Kalau kita banding mengenai suri rumah yang berjaya Macam mana kita banding ya? Suri rumah, orang yang biasa Tak ada pelajaran tinggi Skor rendah, satu point Marka satu Kedua Keterampilan, kurang, tidak pandai vision Cetapung, tidak pandai Oke, biji-biji macam kayu Ketiga, pemikiran inovatif, sorry Pikir itu, biji sana pun sama saja Tak ada kreatif Yang ketiga Dia rajin Sebab dia tahu dia banyak kekurangan Dia mesti mengatasi kekurangan dengan kerajinan Dan dia buat perniagaan LRM Yaitu perniagaan dapat menggandakan hasil dia Dan berapa dia dapat? Tiga darab sembilan Tiga darab tiga sembilan Sembilan gandaan tiga Maksudnya, sembilan darab sembilan Darab sembilan Kita dapat Tujuh ratus dua puluh sembilan Tujuh dua puluh sembilan Banding dengan jurutera yang dapat dua puluh tujuh Itulah sebab Dia boleh berjaya Contoh siapa? Licu Seorang tukang jahit Boleh dapat dua puluh ribu ringgit di LRM Bawa Mercedes Sebab dia buat LRM Kalau dia tukang jahit Memang dia tak akan dapat Fahamlah? Sebab dia buat LRM Dan saya, Cikgu Seng Saya tak kira Cikgu Seng ada peluang berjaya cemerlang atau tidak di LRM Cikgu Seng Unit ascent Tapi pencapaian Second lower Cikgu yang biasalah Kedua Keterampilan Oke Dapat dua Kreatif? Tidak Saya Cikgu Matematik yang biasa Tapi saya rajin Saya ada tiga poin Dan saya buat LRM Saya juga buat LRM Tiga poin Jadi berapa saya dapat? Lima kali tiga Lima belas Gandaan tiga Bermaksud lima belas Dalam lima belas Dalam lima belas Saya dapat Tiga ribu Tiga ratus Tujuh puluh lima Maka Itulah sebab saya jadi PCM Kalau saya tak buat LRM Saya akan jadi Cikgu Matematik sampai sekarang di sekolah Dapat mungkin empat ribu satu bulan Jadi peluang adalah penentu utama kejayaan Bukan usaha Bukan pengetahuan Bukan keratinan Peluang adalah penentu kejayaan Kunci kejayaan adalah memilih kejayaan yang tepat Dan mampu mempercepatkan kejayaan di usia muda Mesti pilih Jangan buat dulu Pilih Sebelum anda buat Mesti pilih dulu Apa perniagaan yang boleh buat Saya cepat berjaya Memiliki masa saya berjuang Itu sangat penting Think before you copy Kerjayaan dapat kuasa demikasi berganda Bagaimana yang berganda Boleh dari 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu Itu yang kita tentukan Kalau saya rajin boleh Apa perniagaan Yaitu perniagaan MLM Contoh buku ini saya cadangkan anda baca Sebab dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Tamil dan bahasa Cina Saya mau ada berapa ringgit boleh beli di F-Info Dia adalah bagaimana meniru untuk dapat kekayaan yang sebenar Bukan wang saja tapi kekayaan yang sebenar bermaksud Kita ada wang yang cukup berbuat apa sahaja Bisa sahaja yang kita mahu Kita ada wang dan kita ada freedom Dan di dalam itu yang pertama dia kongsi adalah Mengapa kita mau berubah 95% orang salah pilih kerja Salah pilih kerja untuk dapat kekayaan Mereka memilih kerja yang pertumbuhan linia Mau dapat lebih, kena buat lebih Itu sebab dia ada wang, tak ada masa lapang Jadi kita kena pilih perniagaan pertumbuhan berganda Explanation goof You must copy the right person Itu yang dia menentangkan Anda boleh baca buku ini Saya bagi anak saya yang umur 13 dan umur 14 dan 15 baca buku ini Dia baca yang Inggris Sebab original adalah bahasa Inggris Terjemah kepada bahasa Melayu Kalau anda baca bahasa Melayu kurang faham Baca yang Inggris Kalau tak faham Inggris Tidak apa, panya orang Dan pakar Ini orang penulis buku yang paling top di dunia Rich Dad, Poor Dad Bapak kaya dan bapak miskin Buku itu Yaitu orang ini adalah Robert Kiyosaki Dia kata The richest people in the world look for and build network Everyone else look for work Dalam bahasa Melayu adalah Orang yang terkaya di dunia Membina rangkaian Menengah Tetapi orang lain hanya mencari pekerjaan Itu adalah perbezaan dia Indulis kita mengganti Pilih indulis yang sentiasa maju Jangan pilih indulis yang selalu mundur Akan hilang Jadi ini indulis kalau ekonomi kawat Ramai orang cari peluang Kalau ekonomi naik Ramai orang jadi customer Beli produk dan makan Jadi walaupun ekonomi naik ekonomi turun Dia tetap lagi berkembang Itulah yang penting-penting Jadi kerjaan di Tengkuran Norik 99% sikap Terutama orang muda ya Jadi disini cadangan saya Kalau anda nak berjaya mesti ubah sikap dulu Contoh Terutama anda nak dapat sokongan daripada ibu bapak Senang saya Berubah cara tutup kita Lebih sopan Lebih apa Prama Lepas itu kena tahu ibu bapak hari jadi dia Kan bawa dia pergi makan Jadi dia akan nampak kita berubah Apa you buat ya Oh you buat you kan Oh you kan bagus lah Anak saya berubah lebih baik Itu salah satu cara yang sangat penting lah Sebab saya tak perengah Buat ayah saya risau Atau dia rasa bimbang tenang saya Itulah sebab kita dapat support Dan rangkai saya semua orang muda Berubah segini Jadi anak soleh Pasti dia cepat berjaya Oke Kalau boleh Doa ibu bapak kita Sentiasa Sehat lah Walaupun hari ini Ayah saya Sudah meninggal Arwah ayah saya Tapi saya tetap setiap hari Saya doa untuk ayah saya Setiap hari Selepas dia meninggal dunia Sebab saya percaya Nah Saya percaya Apa yang saya buat ini amalan Dapat membantu kita lebih berjaya Jadi Dibitasi tiga sikap utama Yaitu Berani berimpian besar Walaupun orang muda Berimpian besar Dapat 10 ribu 20 ribu 30 ribu 100 ribu Satu bulan Tidak apa Kedua Percaya Percaya orang muda Boleh berjaya Percaya Sebab ramai sudah berjaya Bukan satu orang Orang hebat Orang biasa pun boleh Ketiga Sanggup belajar Berusaha bersungguh-sungguh Buat nota Kalau anda boleh datang kelas Tiap-tiap minggu Belajar-belajar Selepas tiga tahun Buat nota Saya granti anda tetap Akan berupa Tidak Keupaya anda akan naik Nilai anda akan naik Jadi anda akan jadi Seorang yang Berjaya